Al-Fatihah Wabah yang tidak bisa diremehkan Tapi juga tidak perlu ditakuti secara berlebihan Karena Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan kabar gembira Akan berakhirnya wabah tersebut dalam waktu singkat Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Dalam musnad kumpulan kompilasi hadis-hadis Rasulullah s.a.w. menjawab Iza tola'an najmu sabahan rufi'atil ahadu Apabila suatu saat nanti muncul bintang di pagi hari Maka akan diangkatlah segala macam wabah Jadi virus yang terkategori sebagai pandemi Yang menghilangkan banyak nyawa ini Akan terangkat apabila bintang itu muncul di satu pagi Para ulama mengatakan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna al-Sa'ati Bahkan mengomentari hadis ini dalam kitab Fathur Rabbani Ditarti bi Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaibani Beliau mengatakan Jika muncul suatu saat nanti satu bintang Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud bintang disini adalah bintang suraya Dimana bintang suraya disebutkan Al-Imam al-Mulaqin Dia akan muncul pada permulaan bulan Mayu Atau bulan Ayyar Atau yang kita kenal dengan bulan Mei Sekarang kita sudah masuk pada bulan April Kita berdoa kepada Allah SWT Semoga masuk pada bulan Mei Semua aktivitas berjalan kembali Baik aktivitas di masjid Di kantor Di sekolah Bahkan mudik yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya Beliau mengatakan Jika bintang suraya muncul Maka wabah itu akan diangkat secara total Baik wabah korona Maupun penyakit lainnya yang menular Akan terangkat dari dunia ini Mudah-mudahan prediksi Rasulullah SAW Yang berdasarkan wahyu dan informasi dari Allah ini Menjadi sebuah kabar gembira untuk kita semuanya Sehingga kita bisa melakukan aktivitas lebih baik lagi Bahkan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna al-Sa'ati Mengatakan bahwa wabah itu maksimal menimpa satu negeri Tidak lebih dari 50 hari Bahkan Al-Imam Ibn Hajjar al-Asqalani Dan Al-Imam Badruddin al-Aini dalam syarah Bukhari mengatakan Wabah ini akan terangkat Ketika masuk musim panas Maka wabah akan diangkat oleh Allah SWT Sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dimana semua perkataan beliau adalah berdasarkan wahyu dari Allah SWT Bahkan Al-Imam At-Tabroni dalam kitabnya Mu'ajim al-Saghir Menyebutkan rewayat hadis ini Rasulullah SAW bersabda Apabila bintang Thuraya itu muncul Maka segala macam wabah yang ada di bumi ini Baik berskala nasional maupun internasional Akan terangkat oleh Allah SWT Semoga peristiwa ini menjadi banyak himah Dan membawa banyak hikmah buat kita Untuk selalu bertobat kepada Allah SWT Tidak ada satu bala diturunkan Melainkan disebabkan karena banyak dosa Dan tidak akan terangkat bala tersebut Melainkan dengan tawbat kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh